Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di Youtube channel saya Agung Trehandoko Di video kali ini saya mau sedikit berbagi dengan kalian sebuah aplikasi Free Fire ya Kali ini saya bikin konten Free Fire karena dari kemarin saya bikin konten Aufi Jadi kalau Aufi terus yang saya bikin konten lama-kelamaan saya kehabisan bahan guys Jadi sekarang saya pakai 2 game Free Fire sama Aufi jadi selangseling gitu guys ya Di sini saya pakai 2 aplikasi namanya Free Fire Game Turbo dan Free Fire Crosshair ya Oke ini membantu banget buat kalian yang main Free Fire ini wajib banget kalian punya Karena ini aplikasi Gamebuster dan aplikasi Crosshair yang udah pro yang udah saya modifikasi sedikit Tampilannya agar sedikit lebih greget gitu agar jiwa Free Firenya itu dapet banget guys gitu ya Tapi sebelum kalian download kedua aplikasi ini jangan lupa subscribe akun channel ini dan like juga Dan share agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu ya Oke langsung aja kalian ke deskripsi disana ada link downloadnya tapi jangan lupa subscribe dulu ya Kalian download kedua aplikasi tersebut dan ekstrak ya tapi jangan lupa disini ada password yang harus kalian masukin Tapi passwordnya disini tidak saya hide karena saya disini baik hati ya Oke langsung aja disini kalian download dulu kedua aplikasi tersebut habis itu buka disini saya pakai jari saver untuk mengekstraknya Oke langsung aja saya buka jari saver karena disini saya downloadnya pakai browser bawaan itu ada di download Kalau kalian pakai aplikasi browser yang lain mungkin beda folder ya oke langsung aja saya buka download Namanya atau namanya itu adalah autoboyah ya autoboyah kayaknya guys ya autoboyah Habis itu kalian ekstrak seperti biasa tapi disini kalian harus masukin password Jangan lupa ikutin huruf besar huruf kecilnya dan spasinya harus sama ya Nanti saya taruh di bawah aja biar kalian bisa ngetik dengan nyaman gitu guys Oke langsung aja disini saya masukin passwordnya Passwordnya itu ada Download Saya liatin aja ya tapi saya taruh di bawah ya Download doang Gak subscribe Semoga mandul Amin gitu ya Biar kalian subscribe lah guys ya Masa saya udah bikin kayak gini masa kalian gak mau subscribe oke Seperti ini pasunya Download doang gak subscribe semoga mandul gitu ya Ya guys Tapi ini cuma bercanda guys ini bukan doa guys ya Cuma begini doang Cuma kata-kata doang Habis itu kalian oke Disini udah kebuka dua aplikasi tersebut Disini ada nama Free Fire Crosshair atau dan Free Fire Game Turbo guys Karena disini saya udah install kedua aplikasi tersebut Kalian tinggal install seperti biasa ya Disini saya Saya tunjukin cara pakenya gimana Ini adalah aplikasi Game Buster dan Crosshair yang udah pro Jadi tidak ada iklan di dalamnya Kalian tinggal mainkan dan nikmati aja ya Pertama-tama kalian buka Free Fire Game Turbo nya Tunggu Habis itu langsung ada Free Fire Kalau belum ada tinggal tambah di add game ya Habis itu kalian masukin ini Terus Masukin Crosshair nya Crosshair nya Setang Habis itu kalian balik Tekan ini Begini ya Back Disini ada dua Aplikasi Kedua aplikasinya udah di dalam ya Kalian buka Crosshair nya Tapi jangan lupa subscribe akun channel ini ya Biar saya Tambah semangat dan like juga Konten ini Biar saya tau Kalian suka gak konten-konten Free Fire gitu ya Nah disini kalian tinggal Tinggal pilih yang pro atau klasik Terserah kalian Karena Yang klasik itu seperti ini Pilihannya Kalau yang pro itu Udah ada kayak gini guys Jadi ber Berwarna gitu ya Disini saya suka yang pro Biasanya saya tuh pake yang ini Yang ini Yang ini ya Kalau kalian pilih Salah satu dari icon ini Kalian tinggal klik Habis itu start Disini langsung muncul Disini kalian bisa mengaturnya guys Bisa ke atas Bisa ke bawah gitu ya Kalau ingin menghilangin ini Kalian tinggal tekan tombol silang ini Habis itu oke Setelah itu kalian tutup aja Crosshair nya tutup Langsung buka Game turbo nya lagi Sekarang kalian buka Free Fire nya guys Crosshair nya itu Tak akan hilang Terus tetap seperti ini ya Oke saya skip videonya Langsung ke game nya ya guys Oke 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 tampilannya akan seperti ini Nah ini karena tadi saya salah setting gitu ya Waktu ngatur Jadi agak ke kanan sedikit Tapi kalau udah default nya itu Udah pas di tengah Karena tadi saya ngaturnya sedikit Ngatur-ngatur sedikit Sedikit Jadi agak mid Agak ke kanan sedikit itu ya Oke mungkin sedekian dulu video dari saya Jangan lupa subscribe akun channel ini Like dan share juga ya Ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tau Dan men-support channel ini Agar lebih berkembang Dan saya selalu menyediakan konten-konten Aufis, Free Fire, dan game lainnya Yang kalian suka guys Oke Oke sekian dulu Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye